Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I have a picture And when you see the picture, what comes into your mind? Kira-kira kalau kalian diminta membuat judul text deskripsi dengan gambar ini Judul yang tepat atau cocok apa? Oke, silahkan sambil difikirkan judul yang sesuai Kita lanjut ke slide berikutnya ya And about description Talking about description There will be several things that need to be paid attention And the first is definition Second, generic structure The third, all language features Jadi, beberapa hal kaitannya dengan text deskripsi Yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu definisi Description text is a factual text used to describe specific living and non-living things Nah, disini kata kuncinya adalah specific Jadi, text deskripsi itu digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Benda hidup atau benda mati secara specific Atau benda hidup atau benda mati yang specific Jadi, yang dimaksudkan benar itu unik satu-satunya Hanya itu saja Tidak ada dua nya Living things yaitu contohnya person, animal, people Non-living bisa place, food Apa saja ya Idea Pokoknya kata kuncinya adalah spesifik And next is generic structure Jadi, generic structure-nya untuk text deskripsi ini adalah Yang pertama, identifying things and describing parts Jadi, untuk identifying things ini kita pengenalan dulu Pengenalan tentang benda yang mau kita describe-kan Atau kita deskripsikan Setelah itu, baru mulai masuk ke intinya Yaitu kita mulai masuk ke describing parts Kita bahas secara detail untuk deskripsinya Nah, untuk describing parts ini Ada sentence patterns yang kita gunakan Nanti akan kita bahas ini Beberapa pola kalimat yang tepat dipakai untuk mendeskripsikan Dan, utamanya yang dipakai dalam kalimat deskripsi Dan, kita masuk ke language features The first is, the first of sentence patterns Nah, ini pola kalimatnya apa saja Kemudian, non-phrases Parallel structure Conjunction Decrease of comparison, etc. Nah, ini beberapa language features-nya Kita sudah bahas definisi Kemudian, generic structure Setelah itu, language features-nya Untuk language features Apa saja yang akan kita bahas hari ini Nah, kita masuk ke language features nanti ya Nah, ini kembali ke gambar yang saya share tadi Yang saya tunjukkan Kira-kira when you see the picture What are the possible titles On description That they appropriate to be used Kira-kira judul yang tepat apa Nah, ini saya punya beberapa alternative title The first is, my strong motorcycle Nah, apa yang ditulisnya? Tepat itu Atau my great family Atau my story My hometown Kira-kira ini ceritanya mau kemana ya Cerita Kalau diminta menceritakan Individunya berbeda Pasti ceritanya unik Ya, jadi hanya individu itu yang mempunyai ceritanya Ini bisa masuk deskripsi Karena unik Specific Particular My precious brothers My beloved mom and dad Me and my little happy family My back My strong motorcycle Ini balik lagi ke judul yang pertama My strong motorcycle Nah, apakah judul-judul berikut tepat? Yang jelas The keyword atau kata kuncinya adalah Specific Particular Unique Nah, itu diingat-ingat ya Oke, silahkan Tadi apa? Judulnya mungkin ada yang punya judul berbeda ya Oke Silahkan nanti dipakai untuk berlatih Memulai membuat deskripsi Silahkan Tidak apa dengan judul yang tadi sudah ditemukan Atau kalian bisa explore lagi dengan membuka buku EAP Bisa memakai soft file buku yang saya share Atau silahkan kalau sudah mempunyai hard file-nya Nah, disitu ada contoh untuk Teks deskripsinya Dan juga latihan soalnya Oke, next Kita masuk ke sentence patterns Nah, kalau kita ngomong tentang Pola kalimat Yang dipakai adalah present tense Ada beberapa pola Yang bisa kalian pakai Kita pakai ketika mau membuat Kalimat Dengan genre Teks deskripsi Nah, yang pertama yaitu dengan pola Subject plus to be Kalau model kurungnya seperti ini Berarti dipilih salah satu Apakah to be is Atau M Atau O Ini depends on The subject Ini to be-nya tergantung dari subjeknya Nah, disini contohnya Subjek yang kita pakai adalah Sydney Jadi, kalau Sydney itu To be-nya adalah is Karena ini masuknya it ya Is Satu Sydney is a big and beautiful city Jadi, subjeknya Sydney Kemudian to be-nya is Dan a big and beautiful city Ini adalah frasa Phrase Nah, sebagai complement And then Subject plus has Or have Nah, ini pilih salah satu Sesuai subjeknya Ini sebagai has atau have Sebagai veneet verb Kata kerja utama ya It has to mean historical places Ini subjeknya it Kemudian karena it memakai has Nah, kalau B memakai have Ini context-nya Kalau kita mau describe something Biasanya kalau unique itu satu ya Tetapi tidak menutup kemungkinan Benda unique atau spesifik Yang mau kita deskripsikan itu lebih dari satu Nah, sebagai contoh adalah family Nah, family itu kalau group Kita pakai satu family My family is My family has Tetapi kalau Nah, yang kita maksudkan adalah Satu family Keluarga Tetapi individu yang berbeda Maka itu dihitung sebagai plural Atau jama' ya Lebih dari satu Jadi My family have Different characteristics Nah, seperti itu My family have Different characteristics My mother My father My brother My sister Nah, itu berarti Individu Berarti have Karena banyak plural Seperti itu Kalau my family likes Atau my family has The same Favorite food Nah, itu berarti Dianggap sebagai Kesatuan My family has The same favorite food Punya kesukaan yang sama Untuk Punya selera Makan yang sama Nah, itu satu Ini ngomong tentang Pola yang pertama Dan kedua ya Untuk pola yang ketiga Ini Diawali dengan kata Dar Nah, setelah itu Makan to be is Atau all Untuk kedua pola yang pertama Subjeknya Itu To be-nya Atau setelah subjek Melihat subjek Tergantung subjeknya Apakah singular Atau plural Tetapi Untuk Yang pola ketiga Yang dilihat adalah Setelah To be Nah, disini Kita masuk ke contoh ya There are not enough Indonesia restaurants In Sydney Disini Setelah A Itu adalah Not enough Indonesia restaurants Nah Restaurants Berarti memakai A Tetapi akan berbeda Ketika kalimatnya Menjadi seperti ini There Is Not enough Indonesia restaurants Hanya satu In Sydney Itu Untuk yang bentuk Negative Dan juga Subjek Plural Singular There are not enough Indonesia restaurants In Sydney Silahkan disiapkan catatannya Dan dicatat Atau There is not enough Indonesia restaurants Without S In Sydney Tanpa S Kalau berupa kalimat positif Akan menjadi seperti ini There are Enough Indonesia restaurants In Sydney Tanpa not Ya There are Atau menjadi There is Enough Indonesia restaurants In Sydney Without Not Dan juga Without S Jadi ketika memakai Pola yang ketiga Yang diperhatikan Adalah Setelah To be Apakah setelah To be itu Singular Berarti is Apakah setelah To be itu Plural Berarti Oh Silahkan dicatat Untuk pola kalimat ini Dan nanti kita akan praktek Memakai pola Pola-pola berikut ini Pola-pola Pola tiga ini Dan dicermati Pelan-pelan Dan I have a quick quiz Saya memakai Pattern study Untuk membuat quick quiz ini Jadi ini Tidak bisa dikategorikan Sebagai teks deskripsi Ya Tetapi Hanya mendeskripsikan Thing Ini Bagian Bagian dari Kalimat Teks deskripsi Hanya bagian kecilnya Yang masuk ke Describing things Karena ini Belum ada Identifying Ini ada Identifyingnya Berupa Apa tunjuk Kalimat Satu kalimat Bisa jadi Ini masuk deskripsi Ya Oke Identifyingnya Berupa I am looking Some of that stuff The Chinese use When we are Picking up food Saya tuh Sedang nyari benda Lupa Ini ceritanya Lupa Namanya apa ya Bendanya Itu dipakai Orang Cina Ketika mau Ngambil makan Deskripsinya Describing partsnya It has long and thin It is It is long and thin There are two sticks in a set They have some size in pair Nah Ini masuk describingnya Bendanya itu tipis Atau Kecil gitu ya Tipis kecil Dan Tiap satu setnya Ada dua Terdiri dari dua benda Dan mereka Atau dua Benda ini Dalam satu set Itu punya ukuran Yang sama Nah kira-kira Apa sih Ini tadi Di dalam G-form Kalian Saya minta Kalian untuk Menebaknya Dan mungkin Semua sudah Menjawab ya Dan jawaban yang Benar atau Tepat adalah Nilainya Punya 200 Ini kalau bisa menjawab Nilainya Jawaban yang tepat adalah Apakah E CorksQ Atau Dental floss Atau Chopsticks Atau D Oven gloves Jadi jawaban yang tepat adalah C Chopsticks Nah Yang dipakai untuk Makan orang Chinese Terdiri Dua benda Dalam satu set Nah Dan ukurannya sama Itu apa Chopsticks Ini ada petunjuknya Dibuat makan ya Kalau ukuran sama Satu set Bisa jadi Oven gloves Tapi karena ini Ada petunjuk Ada identifying Partnya Ada identifikasi Kalau itu dipakai makan Berarti jawaban yang tepat adalah Chopsticks Nah Congratulation For you Who already Answer the question Correctly Jadi selamat ya Untuk yang jawab benar And the answer is Chopsticks Oke Next Kita sudah ngomong Tentang Sentence Patternsnya Sudah ada Pola kalimat Nah ini adalah Part of the sentence Itself Jadi bagian dari kalimat itu Adalah Frasa Phrases Saya awali Kalau ngomong Tentang phrase Berarti awalnya Adalah word Ada word Ada phrase Ada clause Kalau word itu Rangkaian huruf Rangement of Ladder Kalau phrase itu Rangement of words Rangkaian kata Kalau clause itu Arrangement Pulse Words And phrase Jadi rangkaian kata Dan frasa Yang minimal Terdiri dari Subject Dan verb Subject to be Itu adalah Klaus Klausa Dan sentence Sentence itu adalah Rangkaian semua itu Minimal terdiri dari Klausa Dan diakhiri oleh Period Atau titik Mengandung satu gagasan utama Jadi kalau kita Ngomongin ada Word Word ada phrase Ada phrase Ada clause Ada sentence Itu perbedaannya Word itu rangkaian kata Phrase Word itu rangkaian huruf Phrase itu rangkaian kata Clause itu rangkaian Kata Dan juga huruf Yang minimal terdiri dari Subject dan Verb Subject to be Nah kita masuk ke bahasan hari ini Yaitu Noun phrases My source as Jadi noun phrase itu Bisa difungsikan sebagai Pertama bisa menduduki Posisi subjek Contoh kalimatnya Adalah The diligent student Study hard Nah disini Subjeknya adalah The diligent students Headnya Atau intinya Di students Ini disebut Frasa Karena rangkaian kata Yang menyifati Students Adalah Diligent Oke Study hard Sebagai Verbnya adalah Study Kemudian hard Yang menyifati Adjektifnya Oke Dan As direct objects Nah posisinya Noun phrase itu Bisa sebagai Direct object Nah disini Subjeknya adalah She Kemudian We need verbnya Adalah promises Kemudian Me Sebagai indirect object Karena dia Benda hidup ya Animate Kemudian First day present Nah disini Sebagai direct objectnya Headnya Yaitu Di presentnya First day Sebagai modifiernya Pre-modifiernya Ini akan kita bahas Apakah pre-modifier Atau post-modifier Untuk Yang slide ini Kita bahas Adalah fungsi Atau Kedudukannya Noun phrase Dalam kalimat itu Sebagai apa Yang ketiga Sebagai indirect objects Subjeknya We Finite verbnya Give A cute boy Nah ini Indirect objects Benda hidup Tetapi Cute boy itu kan Benda hidup ya Orang ya Tetapi Bentuknya Frasa Nah Frasa ini Headnya di boy Intinya di boy Di Modifieri A cute Nah ini sebagai Keterangan Dilengkapi Sebagai A cute Di modifier A flower Nah ini sebagai Direct objectnya A flower Tadi Ini Sebenarnya kalimat ketiga Dan kedua ini sama Tetapi yang kita Analisis Nah ada bagian Yang disebut sebagai Direct object Ada juga bagian Yang disebut sebagai Indirect object Nah Untuk yang saya Miringkan Frasa yang saya And Italic ya Saya miring Itu adalah Noun phrase Nah Yang keempat Fungsi noun phrase Itu sendiri Bisa sebagai Object of prepositions Nah Berarti dia Datangnya Setelah preposisi Nah preposisi Disini adalah In Setelahnya Berupa Frasa Yaitu noun phrase Karena intinya Di noun Yaitu apa Room In this crowded room Oke Silahkan dicermati Pelan-pelan Yang jelas Kalau kita ngomong phrase Berarti dia terdiri Dari lebih satu kata Kalau kita yang Ngomongkan noun Berarti Inti dari Rangkaian kata Atau frasa itu Adalah noun Atau kata Benda Oke Subject Direct objects Indirect objects Objects of preposition Silahkan dicermati Karena nantinya Untuk bahasan soal Kita akan banyak Memakai istilah-istilah ini Oke Untuk About noun phrase It can contain Determiner Adjectives Adverbs Or nouns But It cannot begin with Preposition Jadi Kalau kita ngomong noun phrase Noun phrase itu Bisa terdiri dari Determiner Contohnya The Bisa ada Adjectives Disifati oleh Adjectives Contohnya Untuk Contoh yang ketiga Yaitu Cute boy Cute itu kan Adjectives Kata sifat Atau ada Adverbs Untuk Adverbs Biasanya itu Sebagai Post modifier Post modifier Post modifier Post modifier itu tempatnya di belakang Contohnya saya punya Kalimat A cute boy In the house Ini kan yang mau kita omongin adalah Boy Di Sebagai pre-modifiernya A cute Nah itu pre-modifier In the house Itu kan adverb Adverb of place Kata keterangan Tempat Nah itu sebagai Post modifier Karena letaknya di belakang Diingat Pre itu berarti di awal Kalau post itu di akhir Nah di akhir Apakah di awal Di akhir maksudnya Mengawali benda Benda yang mau diterangkan Yaitu Boy Di sini Dan mengakhiri benda yang mau diterangkan Yaitu Boy A cute Mengawali Boy In the house In the house Mengakhiri Boy Jadi inti Inti frasa itu di apa Yaitu di boy Intinya Yang mau kita jelaskan itu apa Boy A cute boy In the house Dan Noun phrase itu Tidak boleh diawali oleh Preposisi Jadi noun phrase itu Tidak diawali preposisi Karena kalau diawali preposisi Akan menjadi Prepositional phrase Nah tetapi Ini ada Menjadi object of preposition In this crowded room Nah Ini posisi noun phrase Itu sebagai Object preposisi Tapi tidak satu rangkaian Dengan preposisi itu Jadi Objectnya preposisi ini Adalah This crowded room Nah In itu tidak masuk Tetapi The crowded room This crowded room Nah Kalau kalian bingung Dengan contoh yang keempat ya Posisinya sebagai Object of preposition Padahal ini Dikatakan bahwa Non phrase itu Tidak boleh diawali oleh Preposisi Tetapi di contoh Itu fungsinya Sebagai objectnya Bukan diawali preposisi ya Tetapi objectnya Kalau untuk Non phrase in this crowded room Ini non phrase nya Diawali oleh this Dari Dari this sampai room Yang mau kita omongin Head nya adalah Room nya Nah itu Tidak usah dibuat Sulit Silahkan Dipelajari pelan-pelan Difahami Dan nanti bisa membuat Intinya Itu sudah Baik Oke Saya lanjutkan Nah silahkan Dibuka EAB booknya Page 8 Halaman 8 Itu ada Kita buat Kita sebut pola ya Pola untuk membuat Non phrase itu sendiri Kalau sesuai buku itu Istilahnya adalah Dictic number Describing Classifying Noun Qualifier Ini intinya Di noun nya itu loh Yang mau kita omongin apa Yang pertama itu adalah Capital Australia's oldest Largest Lifeless State Capital Nah Ini yang mengawali Capital itu Kita sebut sebagai Pre-modifier Kalau yang setelahnya Kita sebut Post-modifier Post-modifier nya apa With a population Of offer Three millions Nah itu Post-modifier nya Yang kedua V area Called the rocks V itu Determiner ya Area itu Head noun nya Called the rocks Nah ini ada Nodes Catatan Ada istilah Classifying Describing Number Dictic Qualifier Nah kalau Classifying itu adalah Function And origin Berarti yang dimasukkan Kedalam kolom ini Adalah fungsi Ataupun asal Nah bisa berupa Noun Geron Adjective Banyak ya Banyak istilah-istilah Baru Yang nantinya Akan kita pelajari Kalian temukan Ini anggap saja Sebagai pengenalan Untuk kalian yang sudah Mempelajari Anggap sebagai Pengingat Describing Quality Size Each color And shape Jadi yang masuk ke dalam kolom ini adalah Quality Size Ukuran Age Usia Kalau warna Shape Bentuk Dan Cardinal And ordinal Nah untuk number Ini ada nomor yang menyatakan jumlah Satu Dua Tiga Dan ada yang menyatakan ordinal Atau urutan The fourth Second Third Fourth Fifth Six Nah kayak gitu ya And then Diktik Articles and possessive adjectives Nah article itu adalah E End Nah itu bisa Be Ada yang memasukkan sebagai article Itu masuk ke dalam Diktik Atau possessive adjective Yang menyatakan milik Masih ingat ya Misal My 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 Apa My brother My sister Atau kalau yang disini adalah Australia's apostrophe Os S Disini Itu masuk ke dalam Possessive adjectives Menyatakan kepemilikan Atau article itu sendiri O Undo Qualify Itu adalah informasi tambahan Nah isinya atau fillernya Itu bisa diisi dengan apa saja Adjective clause Present Participle Participle freeze Post Participle freeze Infinitives Positional freeze Objective freeze Cordinal Atau ordinal Jadi semua bisa masuk ke dalam Kolom qualifier ini Saya beri gambaran singkat ya Catatannya ini Silahkan kalian membuat catatan Sebanyak-banyaknya Sejelas-jelasnya Tetapi kalian tidak usah dipusingkan Dengan banyak-banyak istilah Gitu ya Silahkan itu dicatat Diingat Dipelajari Tetapi kalian tidak usah dibingungkan Dengan istilah Oke Untuk noun Itu adalah kata benar Sudah kita mulai kita bahasnya Geron itu adalah verb ing Mungkin kalian sudah pernah mempelajari Verb ing Itu tidak hanya continuous Tapi ada yang namanya geron Adjective yaitu adalah kata sifat Untuk present participle Itu adalah bentuk ing Kata kerja bentuk ing Kata kerja bentuk ing Tetapi bukan geron Nah ini bisa yang kalian pakai Untuk bentuk kalimat Continuous Itu bisa Itu istilahnya adalah present participle Kalau past participle Itu adalah kata kerja Ketiga Bentuk ketiga Kalian biasanya mengikutnya Itu past participle Nah preposition Itu adalah kata depan Untuk cardinal number Itu adalah kata yang menyatakan Jumlah Satu Dua Tiga Lima Sepuluh Kalau ordinal Ini yang menyatakan Urutan Atau tingkatan Kesatu Kedua Ketiga Nah silahkan itu dicatat Tetapi kalian tidak usah Dipusingkan dengan istilah Oke Silahkan kita lanjut ya Ini yang sesuai di buku Nah silahkan dipelajari Akan lebih mudah Kalau kalian Membuka soal Oke Nah kita kembali ke Noun phrase ya Ini modal untuk membuat kalimat Deskripsi Nah ini ada Banyak kemungkinan The rich possibilities Of premodifiers Banyaknya kemungkinan Kalau kita mau Menyusun noun phrase Premodifiernya Apa saja Bisa The book Diawali oleh Determiner Bisa The history book Diawali oleh Determiner Diawali history noun Dan diakhiri book Headnya The American history book The recent illustrated American history book The recent controversial Illustrated American history book The recent controversial Illustrated Reader pound American history book Jadi kalau kita Mau membuat Noun phrase Ini nomor 6 Itu bukan kalimatnya Itu frasa ya Nomor 5 juga frasa Karena dia tidak punya Subject verb Diingat-ingat Semua ini adalah Frasa Noun phrase Yang bisa kalian Buat Yang disebut sebagai Noun phrase Jadi kalau Mau membuat kalimat Mau membuat phrase Kemungkinannya Adalah Beberapa Kemungkinan ini Contohnya Adalah Ini 6 ini Ini bisa lebih dari ini Kalau kalian Kreatif ya Kreatif Membuat Phrasenya Nah ini Semua ini Headnya Hanya satu Yaitu Book Jadi benda yang Mau diomongkan Hanya satu Yaitu Book Silahkan Bicatat Saya lanjutkan Untuk Post modifier Kalau yang tadi Adalah Premodifier Yaitu Mengawali noun Nah ini adalah Post Mengakhiri noun Contohnya The dog In the store Ini Prepositional phrase Yang Post modifier Berupa Prepositional phrase Diingat ya Yang premodifier itu Mengawali noun Kalau post modifier itu Setelahnya Noun Ada Ink Freeze The girl running to the store Ada Id Bentuk Ketiga The man wanted By the police WH Ini We have question The house where I was born Ada That That Which clause The thoughts That I had yesterday Nah ini adalah Variasi Post modifier Tidak usah Dibingungkan Dengan istilah Yang penting Kalian Memahami Contohnya Dan bisa Membuat Contoh Frasanya Oke Ini adalah Contoh Non phrase Dengan Variasi Lain Nah Variasinya itu Bisa berupa Countable noun Atau Kata benda yang bisa dihitung Non countable noun Kata benda yang tidak bisa dihitung Bisa dengan Many Much Few Little Nah ini Many itu dibakai untuk Countable Much itu uncountable Few itu Countable Atau bisa dihitung Little itu untuk yang Uncountable Atau non countable Tidak bisa dihitung Nah Variasinya seperti itu E and End And the Nah ini Ada Kata-kata Yang boleh Diawali oleh E En Atau V Ada kata yang Tidak bisa Diawali Contohnya Kalau United States Kalau United States Itu kan Diawali oleh The United States Bukan A United States Tetapi The United States Kalau Kota Itu tidak boleh Diawali oleh En atau The Misalnya Boyolali Itu tidak boleh E Boyolali Gitu Gak boleh ya Boyolali sendiri Berdiri sendiri Atau Person The name of person Nah itu tidak Diawali oleh Artikel ini Misalnya Nama saya Atma Gitu Gak bisa ya Disebut The Atma Atau E Atma Karena Seorang Gitu Tidak Nah seperti itu Contohnya Karena The United States Itu sudah Sudah Frasa United States Itu juga Sudah Frasa Disebut Noun phrase Other Other Ini ada Other Ada Another Ada Be Other Ada Others Nah itu Variasinya Ini saya Memberikan Gambaran Untuk kalian Explore sendiri Nantinya Kalau kalian Mungkin Menemukan Frasa ini Di buku Bacaan kalian Atau Dimanapun Nah itu Kita kategorikan Sebagai noun phrase Seperti itu ya It is possible To count Some Non-count nouns If the substances Is placed In a countable Container Some That minus Can be used Only with count Or non-count nouns While others Can be used With either Jadi maksudnya Keterangan ini apa Bisa jadi Suatu saat Benda Yang tidak bisa Dihitung Itu bisa masuk Kedalam kategori Bisa dihitung Contohnya apa Money Money Itu kan tidak Bisa dihitung Much money Tetapi Kalau yang kita Maksudkan adalah Lembaran uang Maka dia bisa Kita hitung Berapa lembar uang Yang kamu punya Nah itu bisa dihitung Tapi kalau yang dimaksudkan Uang Itu sendiri Tidak bisa dihitung Nah maksudnya Seperti itu Keterangan ini Atau ada saatnya Qualifier Atau Quantifier Ador The The Itu bisa Mengawali Benda yang Contable Tidak bisa dihitung Tapi ada saatnya Dia juga bisa Mengawali Benda yang bisa Dihitung Nah seperti itu Jadi kalau kita Ngomongin noun Itu sendiri Ada aja luas Ya ternyata Maksudnya adalah Itu Keterangan tambahan Ini Silahkan Dipelajari Dipahami Pelan-pelan Dan ditanyakan Bila memang Ada kesulitan Kalian bisa Memakai voice note Untuk menanyakan Nanti akan Saya beri jawaban Bisa di pertemuan Ini Atau pertemuan Selanjutnya Dipelajari Pelan-pelan Ya Oke Nah ini Saya punya Beberapa Variasi Noun phrase Nah Ini contoh Kalau kita Mau membuat Noun phrase Itu contohnya Ada banyak Ini Semua itu Masuk noun phrase Frasa ya The first two pouring Meeting Nah ini Kata intinya Pada meeting Several more books Kata intinya Pada books The other heavy tables Kata intinya Pada tables Two days Offer Nah ini Intinya adalah Days After itu Masuk adverb Two Ini masuk Cardinal Two days after Another pencil The other pencil The other pencils Kalau another itu Hanya satu Pencil yang lain Satu Pencil yang lain The other pencil Satu Pencil yang lain Sisa satu Dari jumlah Yang jelas Misal I have three pencil Two pencils I give to My sister The other pencil I use it by myself Nah ini Satu sisa Dari jumlah Yang jelas Jumlahnya adalah Tiga The other pencil I use it by myself Satu Tak pakai sendiri Kalau The other pencils Sisa banyak Dari jumlah Yang jelas Misal I have three Pencil I give one To my Mother And I use The other pencils By myself Jadi satu Aku punya tiga Satu tak kasih Ibuku Dua tak pakai Dua sisanya Nah itu dua sisa Dari Sisa banyak Dari jumlah yang jelas Seperti itu Di eksplore lagi ya Dicatat lagi My simple life Each one of two criteria Fewer students Fewer students Much money Twenty years old Twenty meters deep Twenty years old Child Jadi ini adalah Beberapa variasi Bentuk noun phrase Itu sendiri Prosesnya Pembentukan Phrase Atau kalau kita Ngomong noun Itu sebenarnya Ada banyak Tetapi itu Hanya Singkat Yang kita bahas Asalnya adalah Noun Noun phrase Noun clause Nah ini catatan saya Noun itu sendiri Kalau kita bahas Mau sebanyak ini Noun phrase Kalau mau kita bahas Sebanyak ini Noun clause Kalau mau kita bahas Sebanyak ini Jadi intinya Yang mau saya omongkan Itu apa There is no limitation In studying In exploring Tidak ada batasan Kalau kita mau mempelajari sesuatu Tetapi Kalau kita Kembali ke tujuan Intinya Yang kita Ingin Dapatkan Yaitu kita Bisa membuat Frasa Nah Kembali aja Fokus aja Ke itu Jadi kita Balik ke Kalian Bisa membuat Frasa Atau Noun phrase Ini beberapa Referensi Buku yang Saya pakai Silahkan Saya tidak membatasi Untuk referensi ya Kalian bisa memakai Referensi yang lain Oke Thanks for your great participation Nah Terima kasih Untuk perhatiannya ya Silahkan Dipelajari Dibaca ulang Juga untuk Bukunya Dan Saya mau Mengingatkan kembali Kita Memasuki Kelas ini Tujuannya Nanti adalah Bisa mengukiti Post test Jadi silahkan Fokus Untuk bisa Mengikuti Post test Itu Persaratannya adalah Selain Kehadiran Yaitu Penugasan Jadi Kemarin kita Sudah memulai Untuk penugasan Yang pertama ya Ada Mungkin Nanti silahkan Dicek Ada beberapa Yang Memang Tidak saya Temukan Lampiran Tugasnya Ada juga Yang saya Temukan Lampiran Tugas Tetapi Tidak Bisa Dibuka Nah Untuk Yang tidak Saya Temukan Lampiran Tugas Itu memang Saya catat Tidak Mengumpulkan Tetapi Yang ada Lampiran Tugas Tetapi Tidak Bisa Dibuka Itu Akan Saya Sampaikan Untuk Mengirimkan Ulang Seperti Itu Untuk Kaitannya Dengan Tugas Nah For now Let's Practice Kita Latihan Dulu Yang pertama Silahkan Mix Free Sentences Describing Your Hometown Conceining Noun Freeze With Pre And Post Modifier Silahkan Membuat Tiga Kalimat Mendeskripsikan Kota Asal Kalian Yang Dalam Kalimat Itu Tiga Kalimat Itu Nanti Ada Noun Phrasenya Baik Dengan Pre Ataupun Post Modifier Jadi Kira-Kira Kalau Kalian Membuat Kalimat Itu Pasti Secara Otomatis Sudah Ada Noun Phrasenya Silahkan Membuat Tiga Kalimat Itu Dan Tiga Kalimat Itu Silahkan Di Post Di Group Ini Langsung Di Post Kalimat Apa Dituliskan Namanya Dan Tiga Kalimat Untuk Latihan Lanjutan Silahkan Cek Di Google Classroom Ini Almost The End Of The Meeting Hampir Di Akhir Nanti Akan Ada G-Form Dan Silahkan Kalian Isikan Untuk Latihan Sederhananya Untuk G-Form Itu Sekarang Kita Mulai Untuk Nomor Satu Dulu Silahkan Membuat Tiga Kalimat Dan Di Post Dalam Group WA Ini Thank you It is The End Of My Presentation And Good Job All